Apsi kejar-kejaran mewarnai penangkapan anggota Sindikat Narkoba Internasional di Medan Sumatera Utara. Aparat bahkan terpaksa menabrak kendaraan pelaku dan melepaskan tembakan. Sementara di Jawa Tengah, aparat Polresta Magelang membekuk pengedar ganja dan menyita 2 kg ganja kering yang disembunyikan pelaku. Inilah rekaman video detik-detik 2 anggota jaringan Sindikat Narkoba Internasional yang berada di mobil berwarna putih berupaya kabur dari kejaran petugas di Jawa Brigjen Katamso, Kota Medan Sumatera Utara, Senin Dinihari. Untuk menghentikan mobil pelaku, petugas sempat melepaskan beberapa kali kembakan dan menabrakkan mobilnya ke mobil pelaku. Pelarian kedua pelaku akhirnya terhenti setelah polisi kembali menabrakkan mobilnya ke mobil pelaku. Dari mobil pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 20 kg sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke TKP ke-2 di kawasan Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Dari rumah yang di tujuh, petugas kembali menangkap dua anggota jaringan narkoba lainnya dan kembali menyita barang bukti 20 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam lemari. Kabupaten Sumatera Utara Kompes Pol Hadiwayudi pada Rabu sore menyebut, para pelaku membawa barang haram tersebut dari kota Tanjung Balai dan akan dihadarkan di luar Pulau Sumatera. Saat ini, Polda Sumatera Utara masih memburu anggota jaringan narkoba yang lain. Terima kasih. Polda Sumatera harms di Ayu dan berhреha Wu expired dan berhati-hati. K frak-3 di kamar Indekosnya di kawasan kota Sumarang, Jawa Tengah. Dari hasil pengeledahan di kamar Indekos tersangka, petugas berhasil mengamankan ganja kering seberat 2,05 kg yang masih terbungkus lakban. Dalam konferensi perstima Poresta Megelang pada Selasa, tersangka berperan sebagai pengedar mengaku mengambil paket ganja kering di agen Travel untuk kemudian diedarkan dalam bentuk paketan sesuai dengan pesanan pelaggan. Kapolres Tamagelang Kompos Pol Mustafa menyebut tersangka DD mengedarkan ganja atas instruksi DY yang saat ini masih buron Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka mendekam di seltanan Mapolres Tamagelang dan terancam hikuman maksimal 20 tahun penjara Tim Liputan CNN Indonesia